Darmo wasito tegesnya apa? Waktu saya mau diterangkan di sana kayaknya tadi Darmo itu darmo ayah, betul Wasito itu nasihat Ini penting, polanya Pak Agus ini bisa jadikan dasar, Bu Karena disitu menemukan pendidikan karakter secara umum Dan pendidikan untuk perhatikan tadi Ada empat nilai apa lagi itu saya tidak butuh Apa lagi sepat sekali Pak Oke, Tomo itu Utomo Nah, isinya adalah perumpahan Nah, isinya apa saja Pak? Bisa menemukan nggak satu analatinya nanti? Saga, G? Itu aja nanti yang dilakukan dalam waktu dekat Kalau muka jenis sudah jadi loh itu Pak Tinggal satu, gitu Manohoro kita, Manohoro? Lama Pak tegesin Manohoro juga yang saya perhamiin Lama itu sudah berjalan dengan asli Nah, Miki roh-kiroh tau Tapi kalau artisnya budo Manohoro? Coba cek di kampus Lama Pak tegesin tapi Iya, cek saja di kampus Kamus yang tadi dibagikan dia di artis Atau temannya lain Yang ngecekan Manohoro Tulisannya apa? Manohoro atau Manohoro saya nggak tahu Saya perjalanan yang kemarin Teksnya O-Poku Nah, tegesnya indah Nah, itu bisa menjadi Keasar pemikiran kita Memahami itu Tentang isinya apa Sehingga satu analatifnya akan kepegang Nah, ini kan nggak pakai itu Tidak pakai pemahaman judul Nanti satu analatifnya nggak kecekel Jadi misalnya Jadi Pak Aris Tujahu Ketika Warroh itu di tegesi A lain Nanti pemahaman konsepnya menjadi Berbeda dengan pemahaman aslinya Lajeng nomor Gansal Masulil Pak Aris Minta atau apa tegesi? Utama Utama Terus Nah, pralambang ruangnya jelasin Itu bercerita tentang Keutamaan seseorang Apakah seorang wanita atau seorang manusia Kita akan bertemu di situ Kalau keutamaan seorang wanita Nanti bagiannya kelompok Yang perangkah Yang temuan bila Yang Bapak Kalau itu keutamaan manusia Seumum Itu ya Bagian apa Ini kok Sampung Ini kok Tekst Nayakoworof Amper Sekarang pampur kami Nampurnya Hurya to di Romani Rodino Isnen Wayajan Sonohenji Madira Alping Sekarang Nujul Mongso Kelimo Yang Prampakat Dan Selepas ini Pasti Keterangan waktu Waktu di Beristirah Kapan Maku negaran Kang Kaping Pak Kang Puoro Muni Datang Marsudi Mering Mering Gunem Mereka Rahayu Masa Lain Suhito Ngu Gem Ujar Bunok Kang Tan Cucur Tak Banjur Praktan Mang 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 Kyo Bi Ang Pui Ang Lu Ini Keterangan Siapa yang Tulis Mampun Negaran Kan Kaping Tak Kampu Woro Kampu Woro Itu mestinya Yang Memerintah Hati-hati Tidak Setiap Karya Ditulis Sendiri Oleh Mang Pui Bisa Juga Disuruh Atau Diinisiasi Oleh Mang Contoh Sebenarnya Ini Kepala Balai Pak Pak Samidi Ini Kan Nanti Kalau Jadi Laporan Kan Laporannya Kan Balai Litbang Jawa Tengah Balai Intang Agama Jawa Tengah Itu Namanya Yang Kelihatan Pak Samidi Bukan Pak Aris Atau Bu Umi Kira-kira Sebagai Sebuah Lembaga Besar Kira-kira Seperti Jadi Tidak Setiap Karya Itu Karya Pak Negara Sendiri Tetapi Atas Perintah Atas Inisiasi Tapi Dia Punya Konsep Idinya Mering Koncol Sukam Cuiro Barang Kali Otan Tengah Kasami Barang Kali Sekar Panggul Kamin Arno Kelab Kue Kamp Mering Konsosuk Kamp Cuiro Barang Kali Tang Kep Kamp 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 Dun Tuh-hati-hati yang tidak beresan Jalur 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 Tuh-hati Bersambung Yang Kampi tunaning Yang Pituna Neng Projo Ngeregoni Parentah Kamu Sedih Yang Silig Saat Seling Rungu Tanpa Baru ini pituturnya, ya tadi belum ada pituturnya Gila? Ruhantopurwani ono kampunggowo walulah sedalah mangkin Iguin nalikani pun jengkustikan sapisan ninyosakin Prajarsol ambanguntur, enta gumatikan romo ingankah sangkani jurekin Ruhantop, ngerti ya? Ngerti ya? Ruhantop kok semangat? Ya betul, ngerti ya? Purwani ono awal mulanya kampunggowo walulah Dahlah mangkin iku, ing nalikani pun jengkustikan sapisan ninyosakin prasocon ambanguntur Ada delapan orang prajurit, delapan belas orang prajurit yang dibangun oleh namun goro satu Ini kira-kira delapan belas prajurit, ini prajurit apa? Ini cerita tentang kehebatan mangkut negoro yang memiliki delapan belas orang prajurit perempuan Yang itu menjadi cerita nanti sampai sekarang, mangkut negoro berikutnya dia mengopeni waktu itu prajurit perempuan Jadi dibantu oleh delapan belas prajurit perempuan untuk Ini masih cerita, ini ulangnya belum ada Lini ulang milusa, saroso, harjo, popo, lumuntur, datang kali Bapak, diikut perasakan susah dukanya Menurut 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 Taman belas Menurut 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 Jadi ini betul-betul cerita tentang orang tujuan. Terus lagi ke bawah. Terus belum ada, belum ada nilainya ini. Baru cerita. Suprantini, Gusti, Niro, Maxi, Karsol, dan Mepika, Dingu, Nini, Ikan, Tutu, Turun, Ikan, Nge, Kembang, Projol, Laning, Patos, Iko, Kinari, Ota, Tulung, Rik, Adi, Ikan, Sini, Han, Supoyo, Lu, Supoyo, Mi, Lu, Mu, Ti. Jadi yang bukan turunnya prajurit tadi, hanya dinepilah sebagai kembang saja. Tapi yang pokoknya sebenarnya yang turun karping. Terus 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 jadi makan bersama dengan raja nah ini ajarannya jadi prajudet ini dicukupi banyak tuntunan kira-kira begitu ini ada berapa ini satu podo saja satu pupo saja dua pupo kira-kira Pak Ares menceritakan itu isinya apa nanti akan ketemu karena kan kita tidak tahu ternyata itu isinya adalah tentang cerita prajudet wanita dulu sejak awal mula seratus tahun kemudian masih dipertahankan tetap diopeni itu loh terus apa apa kudusin dilakukan pasti ada disini dan nanti itu jadi nilai disitu cara memahaminya seperti itu membaca dipahami kira-kira ada kesulitan yang terakhir yang terakhir ini mereng kumbowo mantri jadi ini untuk nasihat kepada abdi dalam mantri ini tapi ceritanya tentang kemahlawanan prajudet wanita makanya kan judulnya kan waroyahnya tadi apa nayoko 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 waroyanto deniro mantri waroyanto deniro maniro manitro dino isteng waya jamso mohen jing madila walping sepuloh lu jumong so kali mohen prabaka taundal sengkalani pun atmojo yang giri noto mulang rim bumbowo mantri betul pak ini sengkalan pak sengkalanya itu atmojo yang giri noto mulang rim bumbowo mantri itu sengkalanya itu tapi gak tau saya gak tau isinya berapa wang ini kan saya ngerti isinya apa mau ditesan gitu tapi yang jelas atmojo anak itu pitan satu gitu satu yang kiri noto yang itu sembilan sembilan terus kiri itu tujuh noto itu satu Alhamdulillah jadi yang kiri atmojo yang kiri noto itu dibalik berarti seribu tujuh oke berarti tajet mau ulang rim bumbowo mantri itu pelajaran bagi para umbowo mantri yang saya pahami seperti itu ya umbowo itu berarti update dalam kan bisa juga para jurid semua prajurid makanya harus seperti isinya tadi kalau mau tering jangkep seperti ini tadi tapi yang jelas tadi dimulai dari cerita awal mula prajurid 18 yang ditanggung oleh panggung negara 1 setelah 100 tahun dan selanjutnya bagaimana ini kira-kira apa membuat panggung yang menentukan sendiri tapi konsepnya nilainya apa ini kan gak begitu penting juga cerita ini ketika sudah masuk nilai tapi sebagai dasar apa mampu negara itu membuat nilai itu pasti akan menjelaskannya dengan cerita teman-teman teman-teman ibu yang tadi yang jauh pemerintah menurut maksudnya kita menurut maksudnya karena tapi ada kata-kata tidak perlu pokoknya karya mampu kelompat saya juga kalau dotomo itu karya mampu kelompat bukan juga saya masih meragukan sampai hari ini termasuk itu tadi yang jendengan tulis di dalam powerpoint tadi yang ada itu bukan bukan ditulis oleh coba itu cek di sekalanya tadi di apa eh Sandhya Asmo Sandhya Asmo Sandhya Asmo Sandhya Asmo tadi nah ini kata dasarnya apa kata dasarnya apa wahyo bukan wahyo wahyo ini tegasi apa nulis seorang nah cek lagi di kamus wahyo jangan jangan kiro-kiro bahaya kalau kiro-kiro coba ketemu gak wahyo tegasi apa wahyo wahyo wahya 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 mutu matu kita matu ini matu scroll teks ini mati scroll instagram Maku Negara 4 kira-kira Maku Negara 4 Nulis dengan namanya sendiri seperti itu Sekelas rajal Nulis Itu yang membuatkan kira-kira kan Staff ahli Kira-kira Tapi secara logika Secara penafsiran itu akan ketemunya Apa Yang bisa dirembut bareng bisa Kalau saya Biasanya kalau saya janji matur gerompat Masulnya terlalu galiki Tes ngarpe sih ngerosa di asmoku ya Gepah, siap Kalau maturnya ule loko saya Ya saya gitu loh, karena saya yang gawo gitu Jadi raja begini pulanya Iya, itu tetap makanya Katakan karya mahu beropak Semua raja itu Akan nulis seperti itu Ketika Indonesia membuat Ibu kota baru di Mana, Kalimantan Itu bukan karya Tukang batu Itu karya Sokowi Jadi Jadi Proses penulisan akan seperti itu Monggo Bapak Ibu Kalau ada pertanyaan Salokantoro Saloka tadi Kemudian Apa Waroyatno Ya, digulai tegesi opo Saya perlu saya bantu disini Apa Saya bisa Semungkin bisa Kalau misalnya Pak, kalau mau teman Mudung disini Ayo tegesi bareng-bareng Gitu loh Yang sulit Misalnya apa Tapi kuncinya tadi Bapak Ibu Bapak Ibu Mulai dari Mulai dari Satuan September Kamu Boleh 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 Malah lebih mudah Terlalu Lebih apa Lebih Ya Lebih bener gitu ya Tapi Sekarang kan Saya juga Tidak tahu Bapak Kamus Repot gitu Tidak pakai itu Itu juga Apa Adaptasi dari Kamus Bahu Sastra Karena makin kesini Bahu Sastra itu makin Makin sehat Oryaknya gini Terus Budi, apa yang harus saya Yang nyong Tapi kalau ini kan Dari Dari sadiasnya Kan jadi Masanya Masanya Iya 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 Dari 54 Sebagai ayah Sebagai orang tua Siapapun untuk menikah itu Harus memikirkan bibit bobot bibit Berarti Salokantara Dari Nomor 1 Depan diri Ini 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 Panitrameng Sasmitong Marengi Ini Tanggal tahun Sambut ibu Sambut ibu Sambut ibu Sambut ibu Sambut ibu Terus Sambut ibu Sambut ibu Tidak Sambut ibu Sambut ibu Sambut ibu Ibu Sambut ibu Ini Ini Ada cerita tentang Sambut ibu Cinarita Dui Putri Lolo Teseh Ayu Gitu Masih Kenyok Sami Ayu Tamipun Namini pun Siten Pambaceng Ipun Dewi Susilawati Adik Ipun Nge Darmawati Tengripun Sorinoto Triwusin Pokutro Kalik Tan Lulus Lajeng Sambut Soriniku Ibu Suri Permesuri Nah Katanya Permesuri Jadi Surei Ini Setelah Melahirkan Dua Anak Itu Kemudian Sambut Jelas Bagian Pertama Yang Kedua Serinarendro Tanakromomale Sang Raja Tidak Kawin lagi Sakeng Dene Kat Cang Koleng Putro Ngomong Ken Garwo Pang Rembe Nanginsiro Satrapu Sakal Lakum Asih Mreng Siwi Anamong Sakal Santo Sesolah Denu Mugun Witan Darbe Putro Prio Kang Sayo Gyo Gumanti Manteng Narpati Dantirat Nosu Si Loh Dia tidak punya Tidak beristir lagi Tapi tidak punya Anak laki-laki Kanti Kanti Nandang Gendang Gendang Dediwici Putri Adik Kasopram Tito Salokontoro Tampo Ondir Sinandra Warna Sampai Disimpun Sampai Dediwici Selain Tidak Dan Terbang Tidak Yang tua itu Ini diskripsi tentang tokoh si Si kan Aminpun Terus Terus Yulawati Kayaknya bukan Belum selesai Neutral Indri Terus mengesel lagi Ini diskripsi masih Terus Kan Wadono Lekertesi Sandrani Sawadini Kan Tidata Masih Masih turun aja gak? Ini masih Terus Sawadini kan Tidup aja Dan Angshawa Ingkang Kadyo Hmm Berapa foto Ini Berapa foto Ini Hanya satu foto Tidupun Lantan Samo Wartekeng Siwi Amo Sandayeng Nolo Siro Sang Abrabu Sudhoyoporona Redro Nyang Satri Ok Terus 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 Tidup 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 Siro Di Menteri Tidup 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 Dup Pendup Ini mulai dilamar Kemalami sambil Tanah krami Ini kan romoh panung Nah, bapaknya sedih karena orang belum Nikah, oke terus Menyesal 14 Kalimba terus menyesal Nah, sedap, sedap Ada, lokantara itu Enjilipun Enam, lima, belas, sepuluh juga Ya Kawimbuan pangga kesingkelingkang Romohu sepuh Tamu yuswa dene maketan Adade Sudara nunggelipu prio Engkang sayokyo benci Kumasilo kantoro Sahkusumo ningro Salih lo sampun rumoso Nadian wajibiro Kadarin palestri Tunokan rehing Woro trojo Terus bu? Terus Wasi lo Ini wasita wasita Kalawan ini mbok sudati Matur Kati leman Kati leman Kulogus di Mbutan besok Wajibun Tanya mreng Kancheneki eh wasita Wahyam Polkana Wok Siro Udani Rok Sumala Odogo Lagi lagi Terus Sa'wusei in sun Mau amoleh Tak Kon Tribadi nulik Turu layar-layar Sekedap Tekoan impi Aneh temen Impening wang Boyo Wanan Parabu Lenggahan Nah ini impi nih Sa'wrapu Legah Nih Parabu pendopo lawan Gusti Gusti Sakretno di ngayang parakan cek di diampingi para dayang-dayang sang dia mungkut dan nyolenggah ikan ramo megos saket di muli ono kukus rawo kukubul saking njali mulep nampak jorning puro peteng dedet aming put Gusti Pulang ikan ramo tinuk ngantikan kaisi jadi ono alpok ono kukus terus ilang itu rajanya terus berikutnya hai hai eh eh ini masih cerita gitu tapi tidak banyak ajarannya gini ini mungkin juga seperti apa babak cerita di zaman Mangkunegoro itu apakah ini Putri Mangkunegoro yang diceritakan saya tidak hafal Mangkunegoro berapa makanya nanti cek sejarah Mangkunegoro empat apa satu dua tiga empat ya karena mungkin itu di empat mungkin di tiga mungkin di dua mungkin di satu kira-kira begitu Hai belum belum baca detail saya nanti kalau baca detail mungkin bisa bisa di kira-kira di apa ya itu namanya hermeneutik ibu bapak teori hermeneutik itu teori seperti ngupas apel kulitnya dihujahi terus tekan jemput jebul dihubungan dengan sejarah dihubungan dengan layaman semuanya tapi ibu nggak usah sampai ke situ ibu cukup kalau ada nilainya saja kalau nggak ada nilainya nggak usah dipikirkan kan fokus ibu ke nilai dari yang temen-temen saja ditutup disusun strukturnya nanti nilai yang umum sama nilai yang khusus untuk peranikan nanti bisa untuk menyokong teman-teman dari apa Pak KU Kaki Kemenang 5 siswa selama ini Bapak ada nggak konsep yang sudah jalan tentang sejak berlaku mungkin saya keceria sedikit tanpa pokok inti materi untuk calon pengantin ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu garmati bagaimana tugas kami bagian pemindahan agama yang ada kaitannya dengan hasil ini memang bagi kami ini luar biasa Bang dan cowok sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama Pusat itu kaitannya dengan masalah rumah tangga baik peranikah sampai paskanikah itu sudah akan dilaksanakan setiap tahun tersebut salah satu materi yang kami berikan di saat ternikah itu lebih cenderung kepada suatu mahasiswa yang kedua usia remaja usia sekolah yaitu SMA materinya tentu bagaimana supaya anak-anak itu tidak nikah dini itu sudah kalau kemudian bagaimana membina rumah tangga yang baik salah satu materi untuk yang suscati calon pengantin Pak ini yaitu membangun hubungan dalam keluarga ini tadi pendidikan bagi keluarga saya tadi ada dari Pak di situ pendidikan bagi keluarga kami memberikan materi membangun hubungan dalam keluarga kemudian kedua pendidikan bagi yang akan berkeluarga itu tadi pranikah terus yang ketiga pendidikan bagi anak yang akan berkeluarga itu satu mempersiapkan keluarga sakina yang kedua mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ketiga mempunyai kebutuhan keluarga ini materi yang kami memberikan selama ini nah bagi yang tadi yang pasca, anprat, terus catim, terus pasca pengelolaan keuangan jadi yang kita undang itu adalah pengantin yang, bukan pengantin, yang sudah nikah antara 5 sampai 10 tahun kami bilang, Pak ini memang sulit, Pak untuk orang Semarang itu waktu itu uang, Pak jadi tidak masuk satu hari itu diberitakan bagi 150 minimal kita padahal tidak ada uang transfer tapi repot, Pak tapi sebenarnya materinya bagus, Pak karena pengelolaan keuangan ya walaupun kadang di kita ini ya di apa ya mau diatur apanya uang tidak jelas, Pak jadi kita maksudnya baik tapi masuk usaha sakina, Pak ini kita mengenai pilot project itu kebetulan kami tunjuk itu salah satu kaum itu pentingnya, Pak tapi karena pandemi saya lagi, Pak jadi bukan pengisar, Pak jadi ini kegiatan-giatan kami yang ini saya kok pas bahas masya Allah ini ternyata apa yang di naskah ini itu betul-betul sumbernya dari Alpuran dan Khatis dan ini kami terapkan sekarang untuk wilayah kota, sehiduisa juga agar itu masukkan dari kami Pak Siten, siapa? Al-Lafid Bapak saya juga ingin menyumbang saja untuk Pak Lafid dan juga teman-teman di Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama khusus untuk penyuluhan penyuluhan mungkin pranikah atau cara mantan catin dan juga pasang kebetulan saya meneliti tentang tekstil laku terima nanti sudah saya buat buku nanti penyuluhan saya aturi buku itu barangkali bisa bermanfaat tapi intinya yang saya sampaikan begini, temuan saya di dalam saya betul-betul ingin mendalam pakti ini hasil ini untuk teman-teman di kapital seluruh Indonesia intinya sekarang orang kita semua ini mungkin si tahu bareng saya mohon laku sedikit jadi orang menikah itu itu perempuan terutama itu memiliki hak dan kewajiban hak yang harus diberikan oleh suami selama ini lazim kita menggunakan kan haknya kan diberi nafkah lahir dan batin nonton teman tapi itu gak jelas apa ya gak rinciannya gak ibu ibu sudah diberi nafkah lahir dan batin kan orang jelasin diri loh ya tapi oke oke nah saya menemukan formasi formulasi pak yang pertama laki-laki seorang calon suami itu harus memberikan 4 hal dalam teks saya itu bunyinya saya mengambil dari ulang putri bukan saya yang nulis tapi dari teks apa jawa itu yang pertama namanya gunawan jadi kebahagiaan setelah perempuan itu yang pertama adalah gunawan yang kedua wiryawan yang ketiga hartawan yang keempat berawan ya ini 4 hal menjadi hak perempuan dari laki-laki gunaw ini gak boleh dibalik-balik gunawan itu kagunan kagunan itu keterampilan kebisaan yang diberikan oleh laki-laki hak eksistensi bagi perempuan contoh jamaah dulu bapaknya tani nge-nge-nge nge-nge-nge nge-nge 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 perlu bukan karena cari duit tapi mencari eksistensi termasuk ibu-ibu yang ada disini ini mungkin bapaknya sudah cukup hartanya tapi ibu-ibu ini tidak ke kampus untuk mencari eksistensi nah ini seringkali laki-laki tidak memberikan eksistensi pada perempuan nah itu apa nilai pertama di dalam sebuah rumah tangga pertama harus memiliki eksistensi yang kedua wiryawan wiryawan itu memberikan derajat tangkap seorang istri ketika suaminya itu jadi orang baik derajatnya pasti terangkap bukan derajat bupati opo opo itu bukan tapi coba kalau bujun ini ke maling itu kan derajatnya perempuan itu menjadi ikut rendah itu jadi mulai dari yang bisa memberi hak eksistensi pada perempuan yang kedua harus bisa memberikan derajat yang baik untuk istri untuk istri karena dirimu nah yang keempat yang ketiga hartawan keempat 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 ini yang harus laki-laki harus siapkan itu nah perempuan apa perempuan itu kalau gak salah ada tujuan yang pertama teman teman itu tegas ya yang memungkini laki-laki kaya apa mau pendek orang yang mau gawipun kaya teman gue juga ganti mesti aneh iya iya ngomis teman lah orang yang ragu-ragu beri iya betul bu jadi ibu kan sudah memilih laki-laki itu dulu kenapa mau sekarang mau getun gitu loh ya harus teman gitu loh jadi teman iya ngomong apa sengkot iya gitu loh itu itu yang akan membuat keluarga tidak pecah ya kalau perempuan itu teman sama suaminya itu tidak akan pernah pecah ya yang kedua itu sabar sabar itu tegasnya orang cepat yang orang yang 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 Kemudian Menerimau tadi Menerimau Tapi Mencukupi 4 dari ini Jadi bukan hanya Berbuat saja Menerimau Kemudian gemati Rata-rata Bapak-bapak itu kan Kalau cari yang lain Karena di rumah sudah gak gemati Ya Sampai itu Pak Nanti kantoran Untuk Lanjut dengan Itu formulasi Bisa diordinalkan Oke Oke Ada lagi ya Harus saya terangkan Waktunya sampai jam berapa Sudah habiskan Moga Diskusi isi boleh Diskusi prokok-pokok boleh Moga Sebenarnya Yang Madoan Yang Madoan itu kan Tentang Tentang keindahan Ya mungkin Tabungannya apa Pak? Mungkin Bisa saja Tidak sesuai dengan Tentang kelemah Sesuai Tapi yang teks Manohara Pak Konten Manohara Mungkin Tentang kelemah Pak Dr. Yusro Mungkin Oh ternyata Sesuai Tapi Saya kok cenderung Tadi Dengan pola Satu yang Sifatnya Pendidikan rumah tangga Secara umum Kemudian Pendidikan yang Pranikah Kayaknya Isinya Habis seperti itu Untuk implementasinya Karena kan Anohara Tentang kelemah Pajar dengan Kakungan Pak Filenya Text Pajar dengan Pada elektor Yang Wirawi atau Yang Wirawi atau Tentang kemudian Tentang kemudian Terima kasih Boh Bih Buku saya kemarin biasa butuh bumi Disertasinya yang lengkap sudah bisa kita baca Sudah Buku saya kemarin Kalau buku sudah Mungkin Pak Itu sebenarnya Perikasan Oke coba Sini Oke 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 penting, nilai ini ini nilai ini, jadi nilai ibadah itu bukan ibadah apa maka istilahnya pun makgau saja, tapi juga iya nah ini, ini kan sama dari Al-Quran itu nah ini, ini juga perlu ditekankan juga sebagai pengetahuan untuk masa yang sekarang implementasinya, jadi masyarakat sekarang barangkali ada yang sekelompok yang hidup banyak hidup untuk ibadah saja, itu tidak boleh ibadah yang harus di barengi dengan yang kegiatan yang kemasyarakatan, jadi bersosialisasi kira-kira begitu, karena kono andukorolam dinujung ingkati, malah nantang dukocir tolokasi buang rehyam lidi malah kosa-kosa, konoce susu pagayung, menawa duruk ngosal, duwig nhamal, kan nalo, ngelomp peti benci siro,kan enol, lampu mikonjo ini memang tidak semua apa, ya tidak semua tersup dengan masa sekarang Jadi zaman dulu, kan zaman kerajaan, ketika ada prajurit diberitahu oleh sang kerajaan, Nek, gue urung kuat nga mau, gue sih penting jadi prajurit si ngapai, kira-kira gitu. Nah, apakah sesuai dengan sekarang, saya tidak tahu, tapi apakah itu masa lalu begitu. Jadi membuat seorang prajurit itu sungguh-sungguh di dalam bekerja. Dini siro iku, agyo, antok, kawirian, makin, yaktini, katuk, prabu, sakit, leluhurung, sami. Kamu itu mendapatkan kehormatan itu ya karena leluhurung itu. Nguni, waspotan, sakit, danjol, penakipun, tumibo, marang siro, marmot, dan syukur, ikmiti, tarimanan, berkahi, uang tuhan, bro. Jadi, dulu kan untuk menjadi prajurit itu bukan seleksi, tapi magang dibawa oleh ayahnya. Jadi, ayahnya dulu misalnya bagian apa, terus dia magang lagi anaknya, anaknya, anaknya terus gitu. Biasanya begitu. Biasanya yang utama, ya, itu seperti wadahnya lengu wangi, ya. Untuk paman pun gitu loh. Gandhanya soya menuncurit. Tempat minyak wangi itu kan baunya masih, walaupun diisi oleh air. Tetap masih harum baunya. Karena apa, karena kehebatan, karena keprihatinan dan karena nama baik, jasa yang dulu-dulu, yaitu Adipati Aryo, Makunegoro Katimis Pisan. Jadi, Makunegoro berikutnya itu dapat nama yang baik, ya, karena tinggal menikmati dari Makunegoro Sabu. Itu bedahi murweng yudho, ketika dulu perang, nengawas timulaswasi 15 bulan, ya. Jadi, Makunegoro Sabu perang 15 bulan, selu loro selu popo, ngupoyo muliyamin diri, antuk pitulukwiti katutukan karsami pun mukti sawab jangiro. Tumrah dalah samakin buyut jangga karsamba miruwi bobo. Nah, ini kan, ini cerita tentang dulu, loro lopone Makunegoro Satu, sehingga kalian semua, anak cucunya, yang jadi prajurit, jadi berjabat dan sebagainya, itu ikut bukti. Jadi, ikut, ya, kayak, tennerol pralambangin, kalau mau wami, umpaman itu semuanya, tan, antuk pitulukwiti, pratani zaman iki, tan, ono, kali tanipun, mamot, dan enget, siro, ojo ngaku, anengkoki, mongrosolamun, anampil libo. Tapi mau, mau menikmati saja, mengkono geowinanto, marangkan jumeneng, malik, jenggusti, panggil, 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 panggil. Jadi, dia yang menggadehkan Makunegoro II itu, yang memberikan ke Inggris waktu itu. Ini sejarah betul ini, ya, jadi bagaimana Makunegoro II, Makunegoro II kalah perang, kemudian dia memberi uperti kepada Belanda, yang upetinya itu 5.000 gini, eh, 500 gini. Tapi Bilojo sepulang, nopoinkau ngomong-ngomongan, patang, patang-patang, patang 100 volum dosen. Jadi gini, diberikan ke Belanda itu 500, untuk kebutuhan prajuritnya sendiri aja, 480. Jadi, terlalu banyak yang diberikan kepada Belanda, kira-kira begitu cintanya. Terus berikutnya Kalau secara umum pesannya apa kak? Burung rambung Disenjutnya harus cerita dulu Isinya apa yang temik dulu Tapi yang tadi saya temukan tadi Yang kue dari prajurit kue Apanya yang lu jauh isi benar kue Termasuki badan Kira-kira begitu Tapi ke bawah ini saya belum tahu isinya Kalau dikaitkan dengan sejarah Itu sebenarnya Pasukan Mangkonegoro II Tinggalan dari Mangkonegoro I Itu diminta oleh Belanda Untuk menumpas perjuangan di Mangkonegoro Nah itu kemudian diberi hadiah Dan Sukowati Sukowati itu seraget Kemudian Dipakai untuk membiayai tentawanya itu Sebenarnya hanya hapus-hapusan saja Ya Kepiayaan sirong rosak untuk kelawanan badan Jadi mungkin jenengi roh Kaciren layanan badan Ini yang badan Gingwayat Gingwayat Guna 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 Gugoyen Sesami Diguyuwake Maksudnya Lumputnya Gondirong aku Langmu Piangko Kasiku Marang yang mesti Dhadituno Duituno Kamabuno Langmu Yakti Sirong Diopowis Sampai Sirong Oke Tandanya Diopowis munculi Sirong Marang San Apa yang kamu lakukan Lebih baik dari Terus 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 Belum 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 Menemu Ajaran Disini Ini Ini Masih Berisi Tentang Latak Belakang Peristiwa Mampunegoro Satu Dua Tiga Sampai Empat Tenggir Ini Mungkin Yang Paling Tau Terima kasih.